Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara, KPUD Sumut, menetapkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk berkompetisi di Pilkada Serentak 2018. Dua pasangan calon yang ditetapkan adalah Jarot Sihar Sitorus dan Edirah Mayadi Musara Jesa. Sementara pasangan calon JR Saragi Ance gagal maju karena terganjal persoalan legalitas berkas ijazah milik JR Saragi tidak lengkap atau tidak ada legalisir oleh dinas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. KPUD Sumut, Mulia Banurea, menyebut dua pasangan calon yang sudah ditetapkan ini berhak maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pada Juni 2018 mendatang. Setelah penetapan ini, KPUD Sumatera Utara akan kembali menggelar pencabutan nomor pasangan calon gubernur Sumut pada tanggal 13 Februari 2018. Kenapa kami tidak menetapkan bakal pasangan calon gubernur dan wakil Bapak JR Saragi dan Bapak Ance? Karena ada salah satu syarat calon gubernur dan wakil yaitu legalisasi ijazah yang bersatu.